Sebenarnya saya ingin mengatakan dari awal bahwa amendemen keempat ini gak terlalu banyak yang kita rubah sesuai dengan hasil sinode Oktober 2022. Hanya ada pada dua pokok penting sebenarnya, satu mengenai kepesertaan sinode Godang, kemudian yang kedua mengenai sentralisasi keuangan. Jadi kalau mengenai pemilihan, pimpinan itu sudah sama dengan amendemen ketiga yang sudah pernah dan biasa kita lakukan. Jadi poin-poin Songon menjadi agenda yang ingin saya sampaikan adalah pertama APHKBP yang pertama sekali dan proses dari waktu ke waktu perubahan. Kita perlu melihat ini sebagai refleksi. Kemudian struktur amendemen keempat dan ketiga skema amendemen keempat, kemudian urayan amendemen keempat, kemudian khusus mengenai sentralisasi keuangan dan juga mengenai badan pengelola sentralisasi keuangan. Dan kemudian sinkronisasinya kepada pasal-pasal yang lain dan skematik bab dan pasalnya. Kalau kita lihat di tahun 1881 pertama sekali HKBP membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan di situ opuin omensen sebagai polus. Dan sudah ada banyak tahun-tahun berikutnya perubahan-perubahan atau amendemen-amendemen yang kita lakukan, yang dilakukan oleh HKBP. Dari seluruh amendemen itu kami melihat bahwa prinsip dasar dari amendemen ini sebenarnya adalah semangat dogmatik gerejawi bukan sekedar teks aturan atau norma hukum. Jadi ini perlu dipahami saya sampaikan dari awal supaya kita bisa melihat bahwa aturan itu dibuat bukan dalam rangka teks hukum seperti yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang bukan gereja. Karena gereja adalah organisme, tubuh yang masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan aturan yang ada. Jadi bukan hanya sekedar organisasi, ini prinsip dasar sehingga aturan-aturan kita itu sebenarnya yang berjalan itu adalah pengaturan dari seluruh fungsi yang ada di dalam tubuh HKBP itu sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Struktur yang menjadi perubahan sesuai dengan sinode, pemilihan pimpinan itu tidak berubah sama dengan amendemen ketiga, pemilihan prinsip juga sama. Hanya di kepesertaan sinode godang itu ada tambahan yang sangat mendasar yang perlu amang mengetahui bahwa seluruh pendeta resort otomatis menjadi peserta sinode godang. Itu yang paling penting saya kira, kemudian ada pasal mengenai sentralisasi keuangan, ada pasal mengenai badan pengelola sentralisasi keuangan, kemudian sinkronisasi dengan pasal-pasal yang lain dan perlutan sistematikanya. Amendemen keempat AP 2022 itu terdiri dari empat pokok yang bisa kita lihat. Ya mulai dari pemilihan pimpinan, pemilihan prinsip, kepesertaan sinode agung dan sentralisasi keuangan. Berikutnya adalah pemilihan pimpinan. Saya tidak akan jelaskan lagi lebih jauh, tapi sudah ada tertulis di amendemen ketiga kita sesuai dengan pasal 11.14. Untuk pemilihan depurus itu prosedurnya seperti yang amendemen ketiga. Kemudian demikian juga pemilihan sekjen, sama dengan amendemen ketiga. Hal yang sama juga pemilihan kadep, koinonia, marturia, diakonia. Pemilihan proses juga sama dengan amendemen ketiga. Jadi kita sudah pengalaman soal ini, saya tidak akan perlu menjelaskan lagi. Nah disini yang perlu kita mesti lihat bersama supaya kita memahami sepenuhnya. Karena prinsip yang nambah di dalam amendemen kepesertaan sinode agung ini adalah bahwa semua pendeta resort itu otomatis menjadi peserta sinode godang, maka total peserta sinode godang nantinya ke depan itu kurang lebih 1.886. Nah ini supaya kita bisa memahami bersama. Soal kepesertaan mulai dari Eporus, Sekjen, Kepala Departemen, anggota MPS, KRP, kemudian semua preses, semua pendeta resort, dua orang utusan guru jemaat, dua orang utusan Bible Pro, dua orang utusan diakonis, satu ketua STT, satu ketua STGH, satu ketua STB, dan satu ketua STD. Berikutnya ketua BPP, satu ketua Balitbank, satu ketua Badan Audit, dua ketua Badan Usaha, ketua dan Sekretaris Konferensi Naposobulung, kemudian ketua dan Sekretaris Perempuan atau PAN, ketua BPD, 32 ketua pengurus Naposobulung Distrik, kemudian satu orang utusan dari setiap resot, sintua atau ruas yang akan dipilih nantinya. Kurang lebih itulah kepesertaan sinode agung untuk amandemen keempat ini. Nah kemudian kita masuk ke sentralisasi keuangan. Tadi sudah banyak diskusi mengenai sentralisasi keuangan ini, bagaimana realisasinya, bagaimana aplikasinya. Memang aturan ini dibuat tujuannya adalah untuk mengatur penata layanan sentralisasi keuangan itu supaya memperoleh kepastian yang jelas, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan pelayanan HKBP. Ini sebenarnya tujuan yang mendasar dari sentralisasi keuangan itu kita buat di dalam aturan-peraturan ini. Lalu tahapannya mulai dari draft amandemen, pengesahan amandemen 27 Oktober sudah kita lakukan, pelaksanaan peralihan juga sedang berjalan mulai dari 1 Januari kemarin dan akan berlaku tetap nanti di periode yang akan datang. Mungkin dalam masa sekarang ini, masa penyesuaian-penyesuaian di berbagai hal sampai kita merasa matang dan mantap melakukan sentralisasi keuangan. Bab 5 mengenai pasal sentralisasi keuangan itu ada 12 pasal yang kita sinkronkan dengan aturan yang ada mulai dari pasal 24, 25, 26, dan seterusnya. Jadi ada 12 pasal, yang pertama mengenai ketentuan umum ada perubahan karena ada tambahan definisi-definisi di situ, kemudian sumber keuangan yang 55% dan langsung dari jemaat ke rekening BPSK, kemudian penyusunan anggaran juga yang dilakukan oleh BPSK bersama dengan Komisi Keuangan yang datang dari Kuria Resort Distrik dan dari Hatopan. Kemudian pasal mengenai pelaksanaan anggaran juga, pasal mengenai prinsip pengelolaan keuangan juga sudah ada di dalam amandemen yang kita buat. Kemudian pasal penyetoran uang juga sudah ada, pasal mengenai ketatausahaan juga sudah ada, laporan pertanggungjawaban itu juga sudah jelas, dan pasal mengenai perubahan, kalau ada perubahan yang lain. Kemudian pasal yang berkaitan dengan hal-hal lain yang diperlukan, dan ketentuan peralihan. 12 pasal ini telah kita buat dan sudah ada, dibagikan khusus masih pasal sentralisasi keuangan ini kepada panitia saya kira sudah ada. Kemudian badan pengelola sentralisasi keuangan, nah ini perlu kami sampaikan supaya kita seragam cara berpikirnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa BPSK, Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan itu berada di bawah koordinasi pimpinan HKBP. Jadi keputusan-keputusan dari pimpinan HATOPAN secara kolektif itu menjadi bagian dari pelaksanaan yang dilakukan oleh BPSK. Kemudian di dalam pelaksanaannya, BPSK itu diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari seluruh kolektif pimpinan HKBP, ditambah 3 proses, ditambah 2 utusan dari MPS. Nah, BPSK dalam melaksanakan tugasnya adalah setelah menerima uang dari huria yang 55 persen, seluruh pilihan-pilihan 55 persen itu disetor ke BPSK itu didistribusikan ke pusat melalui bendum HKBP pusat, kemudian ke distrik melalui prices atau bendahara distrik, kemudian ke resort melalui segmen, sekretaris bendahara resort. Nah, jadi oleh karena itu hal ini akan mempermudah pelaksanaan dari sistem pengelolaan keuangan sehingga program-program dan balanjo itu bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan catatan. Jumlah uang yang kita peroleh itu bisa mencukupi untuk seluruh kebutuhan yang ada. Jadi saya kira ini pergumulan bukan hanya pergumulan dari BPSK atau pimpinan pusat, ini pergumulan dari semua unit yang ada di HKBP bagaimana supaya sentralisasi kita bisa berjalan sesuai dengan tujuan tadi, ada prinsip keadilan dan profesionalisme yang bisa kita lakukan bersama di dalam pelayanan gereja kita ini. Nah ini saya kira sebagai skematik yang bisa kita lihat. Nah ini keterkaitan BPSK dengan unit-unit lainnya. Jadi BPSK itu akan bersinggungan nanti dengan komisi keuangan, ada di bawahnya, di bawahnya itu mungkin bukan Biro ini, ini saya tulis Biro karena semacam unit yang menjadi, yang membantu BPSK melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan HKBP dan bersinggungan juga dengan Badan Audit, bersinggungan dengan Dewan Pengawas dan pada akhirnya nanti dengan MPS dan Sinodik Wodang. Jadi proses yang dilakukan oleh BPSK, Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan kita sudah cukup baik kalau kita ikuti dengan proses yang dibuat di dalam aturan-peraturan kita buat ini, yang kita buat ini. Kemudian BAP dan pasal khusus mengenai BPSK itu ada empat pasal yang kita sinkronkan dengan aturan kita, mulai dari pasal 36, 37, 38, dan 39. Yang pertama khusus mengenai BPSK, kemudian komisioner BPSK, kemudian Dewan Pengawas BPSK, dan terakhir adalah peraturan peralihan. Itu juga sudah ada di dalam aturan-peraturan kita untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan BPSK ini. Lalu seluruh pasal yang nambah akibat adanya pasal sentralisasi keuangan, kita sinkronisasikan dengan pasal-pasal yang ada di amandemen kita. Jadi misalnya tugas dari pendeta resort atau tugas dari uluan huria itu nambah menjadi nambah satu untuk memonitor pelaksanaan penyetoran 55 persen dari seluruh pilihan yang masuk ke dalam huria itu. Itu menjadi tugas dari uluan huria. Demikian juga nanti pendeta resort memonitor dari seluruh huria-hurianya dan demikian juga di tingkat distrik. Jadi itu salah satu contoh yang nambah sinkronisasinya. Sehingga nanti seluruh pasal bisa saling berkait dengan satu yang lain secara baik. Jadi mulai dari bab satu ketentuan umum ada kaitannya kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kaitan dengan pasal sentralisasi keuangan itu. Kemudian juga di bab berikutnya mengenai tugas, mengenai organisasi, mengenai harta kekayaan, mengenai anggaran dan juga dipenutup. Nah ini semua kita sudah edit dan sudah masuk tapi sekarang dalam proses karena harus dibuat dalam satu halaman bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kemarin itu ada sedikit kacau campur bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Jadi belum bisa kita terbitkan atau kita serahkan. Kemudian berikutnya adalah sinkronisasi pasal sentralisasi keuangan dan BPSK pada tata laksana. Itu juga kita sinkronkan. Kita sinkronkan pasal demi pasal, bab demi bab. Supaya semua pasal yang ada itu keterkaitannya itu bisa kita lihat dan kita buat menjadi sinkron satu dengan yang lain. Hampir sama dengan yang sebelumnya, bab-bab yang berkaitan itu kita daftarkan seperti yang ada di sini. Kemudian sistematika dan pasal. Ini adalah babnya, penulisan bab, halaman dan lain sebagainya. Sistematikanya mulai dari pembukaan, ini adalah tata dasar. Mulai dari bab satu sampai dengan bab empat belas, penutup. Kemudian sistematika peraturan dan tata laksana itu dari bab satu sampai dengan bab sepuluh. Nah yang khusus mengenai sentralisasi keuangan kita masukkan di bab lima dan enam. Nah dari situlah nanti kita sinkronkan semua pasal-pasal dan bab-bab yang ada di dalam AP amandemen keempat kita. Nah sebagai bagian penting yang perlu kami sampaikan adalah bahwa fungsi aturan peraturan sentralisasi keuangan dan BPSK adalah sebenarnya mengatur putaran sinergi semua unit dengan BPSK. Artinya BPSK sebagai pengumpul seluruh dana yang akan digunakan oleh HGPP itu akan bersinggungan dan bersinergi dengan semua unit. Nah di dalam aturan ini kita buat supaya persinggungan dan kerjasama sinerginya itu bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan kita dalam rangka sentralisasi keuangan ini bisa tercapai. Dan kita bagi ada bagian dari pelaksana mulai dari pimpinan hatopan, biro-biro, lembaga, yayasan, badan usaha, distrik, resort, huria. Itu sebagai pelaksana dan pengawasnya mulai dari komisi keuangan, dewan pengawas, badan audit, lembaga audit independen. Jadi sinkronisasinya itu semua bisa berjalan dengan baik, sudah diaturkan di dalam peraturan yang kita buat ini. Implementasi aturan peraturan sentralisasi keuangan, ini bagian terakhir yang sangat penting ingin saya sampaikan kepada Amang Inang bahwa secanggih atau sejauh jago apapun aturan peraturan kembali lagi seperti yang Amang Sekjen katakan tadi kepada kita, manusianya, kepada seluruh stakeholder HKBP, bagaimana memandang supaya HKBP ini sebagai tubuh Kristus bisa berjalan secara sinergi satu dengan yang lain yang sudah kita buat di dalam peraturan itu. Jadi artinya melihat peraturan itu jangan melihat kelemahan pasal, tapi lihatlah sebagai pasal itu mengatur kita supaya lebih baik satu kesatuan secara holistik. Jadi aturan peraturan sentralisasi keuangan itu akan menjadi poin yang sangat penting jika kita bisa memahami dengan baik. Demikian juga aturan peraturan mengenai badan pengelola sentralisasi keuangan. Sehingga semua pelayan dan jemaat kalau sudah memahami itu maka perjalanan pelayanan kita di HKBP akan menjadi lebih baik. Implementasi sentralisasi keuangan dapat berjalan sukses. Demikian saya kira yang ingin saya sampaikan, semoga ini bermanfaat dan saya kira karena tidak banyak yang berubah hanya masalah sentralisasi keuangan dan sudah banyak kita diskusikan, saya pikir tidak terlalu banyak yang perlu dipertanyakan. Di samping lagi kita sudah pada lapar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.